Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kang Riaidi Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran laptop atau komputer ya Ini yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi laptop atau komputer Windows 10 yang tiba-tiba lemot teman-teman Mungkin disini bagi pengguna laptop lama seperti saya, kadang merasakan ya tiba-tiba laptop kok lemot banget gitu ya Nah bagaimana cara mengatasinya, simak video ini sampai selesai Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini, terima kasih Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini teman-teman masuk ke run dulu ya, dengan cara pencet tombol Windows plus R Oke, Windows plus R ya Nah nanti kan muncul run seperti ini Kemudian teman-teman ketik saja seperti ini ya MS config, oke Apabila sudah teman-teman tinggal pilih saja oke Nah nanti kan akan muncul sistem configuration seperti ini Nah teman-teman pilih saja service Kemudian disini kan nanti banyak pilihan ya Teman-teman hilangkan centang Hilangkan semua centang kecuali yang Microsoft, AMD, Intel atau Windows itu jangan dihilangkan Tapi selain itu teman-teman hilangkan Misalnya ini Adot Acrobat saya hilangkan Kemudian ada lagi misalnya dari unknown saya hilangkan ya Intinya selain part tadi teman-teman bisa hilangkan Apabila centangnya sudah dihilangkan teman-teman pilih startup Nah disini teman-teman pilih Open Text Manager Oke Kemudian disini kan biasanya banyak aplikasi-aplikasi teman-teman Jadi teman-teman bisa didisablekan aplikasi yang memang tidak digunakan Sebagai contoh misalnya ini ya Pond Link Pond Link tidak saya gunakan nih Cara disable nya gimana teman-teman klik kanan saja di enable Kemudian pilih disable Nah secara otomatis nanti jadi disable ya Kemudian teman-teman pilih yang lain lagi yang memang tidak digunakan Teman-teman bisa didisablekan Apabila sudah semua teman-teman di close saja Kemudian Ini teman-teman pilih apply kemudian pilih ok Apabila minta restart teman-teman Restart later saja atau restart nanti ya Intinya jangan di restart lebih dahulu Kita masuk ke langkah yang selanjutnya Nah langkah yang selanjutnya Teman-teman masuk saja ke ini ya Ke Windows Explorer Kemudian cari this PC ya This PC Teman-teman klik kanan di this PC Kemudian pilih properties Nah nanti kan muncul seperti ini ya About PC Setelah itu teman-teman langsung cari Advanced system setting Mungkin ada tampilan Windows 10 yang tidak beda Tidak apa-apa intinya teman-teman langsung cari Advanced system setting ya Kalau disini kan disebelah kanan ini ya Advanced system setting Klik saja Oke kemudian teman-teman pilih advanced Kemudian pilih performance yang setting Nah teman-teman setting saja seperti ini ya performance nya ya Teman-teman ikutin saja Oke apabila sudah teman-teman pilih apply Kemudian pilih ok Kemudian pilih apply lagi Kemudian pilih ok Nah disini teman-teman close lagi Close semua Kemudian langkah terakhir Yaitu teman-teman restart laptopnya Atau komputernya ya Oke Apabila sudah di restart Teman-teman rasakan Dan lebih lancar Dan tidak lemot lagi teman-teman Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi Saya minta tolong Jangan lupa like, subscribe, dan share Ya makasih Wassalamualaikum Bawo selamat menikmati